Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel resep rong puluh Di video kali ini saya membuat sate marangi Salah satu hidangan khas purwakarta Teksturnya empuk, rasanya lezat banget Ternyata cara membuatnya juga tidak sulit Bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai Jangan di skip ya Pertama kita siapkan bumbu marinasi 5 gram jahe diiris kasar 10 gram bawang putih diiris kasar Kemudian 25 gram bawang merah diiris kasar Masukkan semua bahan yang sudah diiris kasar ke dalam cobek Tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur bubuk 1 sendok teh ketumbar bubuk 1,4 sendok teh jintan bubuk Ulek semua bahan sampai halus Saya lebih suka menggunakan cobek batu untuk menghaluskan bumbu Bumbu bisa juga dihaluskan menggunakan blender Sesuai selera Setelah semuanya halus Kemudian tambahkan setengah sendok makan gula pasir Setengah sendok makan gula merah Ulek lagi sampai halus Dan tercampur rata Bumbu yang sudah halus ini akan kita sisihkan dulu untuk nanti Selanjutnya siapkan 300 gram daging sapi bagian khas dalam yang sudah dicuci bersih Kemudian potong dengan ketebalan antara 1 sampai dengan 1,5 cm Jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis Ketebalannya kira-kira seperti ini ya teman-teman Kemudian potong bentuk dadu Atau bisa juga persegi panjang Kebetulan daging yang saya dapatkan ini Bentuknya kurang presisi Jadi hasil potongannya beragam Ada yang bentuk kotak dadu Ada juga yang berbentuk persegi panjang Tapi itu tidak masalah ya teman-teman Yang penting tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis Nah kira-kira hasil potongannya seperti ini Tuang daging yang sudah dipotong ke dalam mangkuk yang bersih Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Masukkan juga 20 gram minyak sayur 50 gram kecap manis Sebetulnya kalau suka pedas bisa juga ditambahkan sedikit merica bubuk Dan terakhir satu buah jeruk nipis kita peras diambil airnya Kalau jeruk nipisnya berukuran besar Setengah saja sudah cukup ya Aduk daging bersama bumbu marinasi Sampai benar-benar tercampur rata Setelah bumbunya merata Kita akan diamkan dulu minimal 1 jam Tetapi kali ini saya akan diamkan selama semalaman Sebelumnya ditutup dulu menggunakan plastik wrap Kemudian simpan dalam lemari pendingin Kebetulan saya ada kegiatan lain Jadi ini saya diamkan dulu semalaman Baru diolah keesokan harinya Setelah dimarinasi semalaman dalam lemari pendingin Dan hasilnya seperti ini Kita buka dulu plastik wrapnya Aduk lagi sampai bumbunya meresap dan merata dengan baik Kemudian kita sisihkan dulu Supaya daging yang sudah dimarinasi ini Mencapai suhu ruang Sambil menunggu Kita siapkan tusuk sate yang sudah dicuci bersih Kemudian direndam dalam air dingin Selama 10-15 menit Supaya tusuk satenya tidak mudah gosong Lalu kita juga akan siapkan sambal kecap sebagai pelengkap Bumbunya terdiri dari tomat, cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah Untuk jumlahnya sesuai selera Cabai merah yang sudah dibuang bijinya Diiris tipis menyerong Seperti ini Kemudian cabai rawitnya juga sama Diiris menyerong Sedangkan untuk bawang merahnya Saya iris bentuk kotak Kecil-kecil Atau bisa juga diiris biasa saja Sesuai selera ya teman-teman Banyaknya bahan pelengkap tambahan ini Disesuaikan dengan kebutuhan saja ya Supaya kondisinya tetap segar Tomatnya saya hanya pakai setengahnya saja Diiris menyerong juga Tapi kalau mau pakai satu juga boleh Kembali lagi sesuai selera teman-teman Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Yang di upload setiap minggunya Aduk semua bahan yang sudah diiris Sampai tercampur rata Lalu akan saya sisihkan dulu Disimpan di lemari pendingin Supaya tetap segar Daging yang sudah dimarinasi Dan sudah dalam suhu ruang Sudah siap untuk ditusuk Menggunakan tusuk sate Satu tusuk sate Bisa diisi dengan 3-4 potong daging Tetapi di resep ini Saya akan mengisinya dengan 3 potong saja Saat memasukkan daging ke dalam tusuk sate Sebaiknya lakukan dengan hati-hati Dan perlahan saja Karena kalau belum terbiasa Kita bisa terluka Oleh tusuk satenya Karena cukup tajam ya teman-teman Tusuk sate ini bisa kita beli Di pasar tradisional Atau di supermarket terdekat Di sekitar kita Saat saya masih kecil Ayah saya selalu membuat tusuk sate sendiri Karena kebetulan Di dekat rumah terdapat Pohon bambu Ini kelihatan banget Bumbunya sudah meresap Potongan dagingnya juga cukup Tidak terlalu tebal Dan tidak terlalu tipis Supaya hasilnya maksimal Tentunya gunakan daging Dengan kualitas yang baik Hasilnya seperti ini Sate marangi Sudah siap untuk dibakar Atau dipanggang Di resep ini akan saya panggang ya teman-teman Sisa bumbu marinasinya Jangan dibuang ya Bisa kita gunakan saat Memanggang sate Siapkan panggangan di atas kompor Tetapi jangan dinyalakan dulu ya Tuang air secukupnya Kemudian letakkan drip pan di atasnya Panggangan ini sudah cukup lama saya gunakan Sudah lebih dari 20 tahun Karena sudah cukup lama Jadi saya tambahkan Olesan margarin Di atas permukaannya Selanjutnya Panaskan kompor dengan api sedang Dan tunggu sampai Pemanggang ini menjadi panas Dan siap digunakan Sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman Karena ada sesi yang terlewat Saya lupa menyalakan tombol videonya Dan ini satenya sudah mulai dipanggang Setelah beberapa saat Bisa dicelupkan ke dalam sisa bumbu marinasi Seperti ini Supaya daging satenya tidak kering Aroma sate marangginya sudah mulai tercium Menggugah selera banget pokoknya Ini wanginya tersebar kemana-mana loh teman-teman Menggoda banget Satu resep sate marangginya Bisa menghasilkan 35 tusuk Atau tergantung dengan besar kecilnya potongan ya Untuk ukuran potongan sebesar ini Saya rasa sudah cukup Lihat teman-teman Menggoda banget kan Juicy sekali Ini saya masak pagi-pagi Buat sarapan Nah kalau harus beli Tentunya warung satenya belum buka ya Kalau pagi Selama memanggang Harus dipantau terus ya Satenya dibolak-balik Supaya tidak gosong Panggengan ini meskipun usianya sudah tua Tetapi sangat praktis untuk digunakan di rumah Warnanya sudah kecoklatan Sebentar lagi satenya marangginya akan saya angkat Benar-benar menggiurkan dan menggoda banget Menggugah selera pokoknya Tuh lihat teman-teman Ini sudah matang Untuk sarapan kali ini Saya hanya akan memanggang setengahnya saja Sementara sisanya Akan saya simpan di lemari pendingin Untuk makan malam Nah ini sisa bumbu marinasi tadi ya teman-teman Celupkan sate Setelah beberapa saat dipanggang Kemudian lanjutkan memanggang sampai selesai Dengan cara ini Sate marangginya akan Juicy Lembut Enak banget Dan jangan lupa Dibolak-balik supaya matangnya merata Dan tidak gosong Resep ini bisa juga jadi ide Untuk memasak saat hari raya idul adha nanti Oke panggangan kedua sudah matang Teman-teman wajib coba resep ini Pasti ketagihan Dan ini adalah panggangan yang ketiga Sudah matang Selanjutnya Tata sate maranggi Di atas piring saji Sate maranggi ini Bisa disantap bersama nasi hangat Atau lontong Sesuai selera saja ya Letakkan irisan bahan pelengkap Di sebelahnya Saya yakin Sekali coba resep ini Teman-teman Pasti ketagihan Bahan pelengkap yang sudah diiris Bisa juga langsung dimasukkan Kedalam kecap manis Seperti ini Masukkan secukupnya saja Sesuai selera Aduk sampai tercampur rata Di awal akan terlihat kental Tetapi nanti lama-kelamaan Sambal kecap ini akan menjadi lebih cair Seperti ini ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa tekan tombol like Subscribe Share Dan berikan komen yang positif Supaya channel ini terus berkembang Dan bermanfaat Untuk orang banyak Terima kasih juga Untuk teman-teman yang sudah subscribe Dan selalu mendukung channel ini Mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye